Warga perumahan Nusakirana, Cilincing, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di lahan kosong. Korban diduga wanita bernama Sari Indah Yati yang telah menghilang pada Desember lalu. Penemuan jenazah wanita yang sudah berupa kerangka di lahan kosong komplek perumahan Nusakirana, Cilincing, Jakarta Utara viral. Di media sosial, jenazah ditemukan tanpa busana dan hanya meninggalkan sebuah kalung. Diduga jenazah itu merupakan Sari Indah Yati, seorang wanita yang hilang sejak 26 Desember lalu di kediamannya di Jalan Waragas 6, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pihak keluarga sudah mencoba mencari wanita 31 tahun ini dengan menyebar pamflet berisi identitas korban agar dapat ditemukan. Menurut keluarga, Indah memang mengalami depresi ringan. Ia kerap lupa jalan pulang, bahkan beberapa kali hilang, namun akhirnya dapat ditemukan. Namun sebulan lalu ia hilang, hingga akhirnya ditemukan tewas pada Senin Sore. Jenazahnya ditemukan oleh sekelompok remaja yang hendak mencari burung di lahan kosong yang tertutup sembah. Ada unsur kekerasan. Unsur kekerasannya itu seperti apa Mas Besargilasnya? Posisi emas dan rangka jenazahnya itu tidak ada di itu, ada jarak berapa meter. Oh, terpisah begitu ya? Tidak terpisah. Guna memastikan identitas jenazah yang sudah berupa kerangka. Polisi melakukan tes DNA di gedung DVI Rumah Sakit Polri Kramacati selasa pagi. Tes DNA diambil dari anak kandung korban. Menurut pihak keluarga, korban diduga kuat adalah Nur Indah Sari, warga Malaga 1, Krolotan, Jakarta Utara. Di Jakarta, Sofian Firdaus, Riomani, Ayus.